Berikut adalah jadwal pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2023. Pertandingan babak penyisihan grup akan berlangsung menjadi dua sesi. Sesi pertama akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi kedua akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di grup A, Tunggal Putra, pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Pertandingan Ginting merupakan match ke-7 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Ginting. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting berhasil menang, dengan skor 21.13 dan 21.19. Sementara itu, di grup B, Tunggal Putra, pemain Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan pemain Thailand, Kun Lafut Fititsan. Pertandingan Jonathan Christie merupakan match ke-10 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-3 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie berhasil menang, dengan skor 21.16 dan 21.16. Di grup A, Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Chinese Taipei, Tai Suying. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-2 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-8 untuk keunggulan Tai Suying. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria harus kalah, dengan skor 10.21 dan 19.21. Di grup B, Ganda Putra, wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan rekan senegaranya, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Pertandingan dua ganda putra Indonesia ini, merupakan match ke-4 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah 5-2 untuk keunggulan Fajar Rian. Namun, di pertemuan terakhir mereka, Fikri Bagas berhasil menang, dengan skor 21.11, 16.21, dan 21.12. Dan dari grup A, Ganda Putri, wakil Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan wakil Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Pertandingan Apri Fadia, merupakan match ke-5 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah 1-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadia, berhasil menang, dengan skor 21.7, 17.21, dan 21.17.